Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat sahabat budi kemuliaan Apa kabar ya semuanya Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Pada kesempatan kali ini Saya dengan Fitri Ainda Purwani Selaku host Untuk kesempatan podcast kali ini Saya ditemani oleh Dokter umum di rumah sakit budi kemuliaan Dengan dokter Dela Nabila Dokter hari ini kita akan membahas Tentang DBD ini dok Kira-kira kalau menurut dokter sendiri Kenapa sih dok kita harus Membahas tentang Diman berdarah ya dok ya Karena memang kemarin di tanggal 15 Juni Kita memperingati hari Diman berdarah se-ASEAN ya dok ya Dan memang kebetulan juga Negara kita ini kan negara tropis dok Yang memang sangat besar Kemungkinan masyarakat kita itu Terkena diman berdarah ya dokter ya Untuk waktu dan tempat Silahkan dokter Dela Nabila Untuk menjelaskan Apa itu diman berdarah Kemudian Penyebabnya karena apa Dan bagaimana penanganannya Serta penyebarannya itu Melalui apa Dokter Dela Nabila Silahkan untuk menjelaskan Lagi detail lagi Terima kasih Kak Fitri Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya dokter Dela Nabila Salah satu dokter umum Di rumah sakit mudi kemuliaan Dimana kesempatan podcast kali ini Diberikan kesempatan Untuk kita Membahas tentang demam berdarah ya Atau demam berdarah denge Nah sebelumnya Kita Kenapa sih dibahas Kita ambil temanya Demam berdarah Di podcast kali ini Karena Demam berdarah Salah satu penyakit Yang memang Sekarang bisa dibilang Belum tahu nih Gimana cara Untuk mengurangi angkanya Gitu Jadi Dan juga salah satu penyakit Yang memang Masih terjadi Di sepanjang tahun Gitu Di rumah sakit mudi kemuliaan ini Aja sendiri Itu setiap minggunya Pasti ada salah satu pasien Dengan diagnosis Demam berdarah Gitu Makanya Apalagi momennya juga pas kan Kemarin Tanggal 15 Juni Sebagai Hari demam berdarah Se-ASEAN Gitu Jadi Kenapa kita bisa bahas Pada podcast kali ini Gitu Sebelumnya Mungkin kita sedikit kali ya Bahas tentang demam berdarah itu sendiri Nah demam berdarah itu sendiri Itu disebabkan oleh virus denge Gitu Dimana Infeksi virus ini Dia membutuhkan Perantara Atau vektor Nah vektornya itu sendiri adalah Nyamuk Nyamuknya nyamuk Aedes aegypti Dan juga ada Nyamuk Alpobitus Gitu Dimana Nyamuk ini itu Berkembang di negara tropis Nah Indonesia ini sendiri itu kan Salah satu negara tropis Yang mempunyai dua musim Musim semi Atau musim panas Dan musim hujan Gitu Tapi Kenapa bisa ada di sepanjang tahun Karena Indonesia ini kan Lagi musimnya tidak nentu Seharusnya kan bulan Juni ini Musim panas Atau musim kemarau ya Gitu Tapi Kadang kan dalam satu minggu aja Hujan Gitu Jadi dimana ada berpotensi Ada genangan air Gitu Iya dok Kalau untuk Melihat kasus DPD ini kan Setiap tahun itu Selalu ada peningkatan Dan memang Kadang kala Banyak nih dok Yang Satu Orang terkenal Terus menyebar Kayak lainnya Itu memang Apakah penyakit itu Menular Atau memang Bisa disebabkan Karena tak terlalu Iya Untuk penularannya Yaitu Dari Nyamuk Jadi nyamuknya Nyamuk Aedes aegypti Itu yang terus berkembang Nah maka dari itu Kita Kalau misalkan Mau Mencari Mau Mencegah demam berdarah Itu harus nyamuknya Yang dibahas nih Bagaimana caranya Nyamuk ini Tidak berkembang Dia Gitu Di Indonesia ini sendiri Kan masih banyak nih Angkanya Angka kejadiannya Dari data kemenkes Itu sendiri aja Tahun 2023 Dari bulan Januari Sampai bulan Mei Itu sudah tercatat 36 ribu Lebih 35 ribu lebih Angka kejadian Demam berdarah Terutama di Paling banyak itu Jawa Tengah Jawa Barat Dan Bali Gitu Dan Angka kematian itu Sendirinya Masih tinggi Dalam Januari Sampai bulan Mei Ini ada 270 Angka kematian Yang disebabkan oleh Demam berdarah Gitu Nah itu biasanya Karena Memang faktor terlambat Membawa ke rumah sakit Atau mengenali Dari awal Gejala dari demam berdarah Itu sendiri Nah itu dia Menariknya Karena Kita untuk Mencegah kematian itu Berarti Kebanyakan ya Dibawanya telat Gitu Pasien-pasien Dibawanya dalam Keadaan shock Atau memang Pemantauannya Tidak ketat Makanya Itu bisa terjadi Tingkat kematiannya Tinggi Gitu Nah maka itu Sesempatan kali ini Kita membahas Demam berdarah Untuk Bisa memberikan Insya Allah Bisa memberikan Informasi tambahan Dari gejalanya Terus dari Apa saja yang perlu Diperhatikan pada Pasien-pasien dengan demam Sampai dia Didiagnosis demam berdarah Dan pemantauannya Dan juga pencegahannya Gitu Nah Itu kan kalau demam berdarah Itu kan biasanya Khas yang sering Muncul itu Salah satu tandanya Dari demam ya Dan apakah selalu Seperti itu Diawali dengan demam Terlebih dahulu Berarti kita sekarang lagi Ngomongin gejala ya Nah Gejala demam berdarah Sendiri itu Dari Nama penyakitnya Sudah demam Berarti memang Selalu didahului Oleh demam Dengan demam Dengan gejala demam Tetapi juga ada Gejala ikutannya Tanda-tanda Seperti muam Muntah Nyiriluhati Tapi demam berdarah Sendiri itu Gejalanya khas Atau dia memiliki Fase Ada tiga fase Fase demam Pertama Fase demam Fase demam itu Di hari pertama Sampai hari ketiga Dimana demam Demamnya tinggi Gitu Nanti Terus berikutnya Ada fase kritis Fase kritis itu Dimana demamnya itu Sudah turun Tapi Trombositnya Turun secara Signifikan Gitu Nah disini Di fase kritis ini Juga kita perlu Perhatikan Sering terjadi Di fase kritis ini Di fase kritis ini Yang sering terjadi Shock ya Salah satunya Nah salah satunya shock Tapi sebelum shock Itu ada tanda-tanda bahaya Seperti muam Muntah Nyiriluhati Mimisan Pokoknya tanda-tanda perdarahan Mimisan Musi berdarah Lalu Muntah berdarah Sampai BAB berdarah Pipis berdarah pun bisa Gitu Nah sebelum Tanda-tanda shock Biasanya didalui Dengan tanda-tanda Seperti itu Gitu Terus lalu yang terakhir Maafkan Terus yang terakhir Setelah fase kritis itu Baru ada Di hari ke-6 Sampai hari ke-7 Itu baru masa penyembuhan Dimana Ditandai Sudah mulai Perbaikan Gejalanya Dan trombositnya Sudah mulai Menaik Tapi naiknya itu Bertahap Tidak langsung Naik normal Gitu Ya berarti Kalau di Penyakit di muam Berdarah sendiri Artinya ada Dimana situasi Kondisi si pasien ini Dalam keadaan Penurunan Sungguh Penurunan suhu Kemudian Tapi diikuti dengan Trombosit yang turun juga Iya Ini kan seringkali Beredar mitos-mitos Di masyarakat Seperti misalnya Konsumsi Apa Jus jambu Gitu kan Atau mungkin Minum Angkap Yang katanya Bisa Meningkatkan Kadar trombosit Nah itu Betul gak dok Kira-kira dong Oh Untuk Makanan-makanan Seperti itu ya kak Yang mitosnya Dapat meningkatkan Trombosit Nah sebenarnya Untuk makanan-makanan Tersebut Makanan-minuman ya Kayak Misalkan Angkap Terus Jus jambu Merah Atau jambu Jambu Biji Dan Misalkan Jus-jus kurma Sebenarnya belum ada Penelitian khusus Untuk Makanan-minuman Tersebut Dapat Meningkatkan Trombosit Gitu Biasanya Kita balik lagi Kita balik lagi Ke fase Kita lihat Fase pertama Fase hari pertama Hari ketiga Itu biasanya Trombositnya mungkin turun Tapi tidak signifikan Masih di atas normal Hari keempat Sampai ketujuh Sampai keenam Ketujuh Itu biasanya Dia turun tuh Tapi pasti turun Gitu Kita lihat Kalau misalkan Dia minum Angkap Jus kurma Atau Jus jambu Terus ternyata Trombositnya naik Kita perhatikan Itu di hari keberapa Dia sakit Gitu Kalau misalkan Kemungkinan hari keenam Ya itu berarti Memang itu lagi fase dia Gitu Jadi sebenarnya Belum ada Penelitian khusus Gitu Untuk Makanan-makanan tersebut Bisa dapat Meningkatkan Trombosit secara signifikan Gitu Tapi mungkin Bisa juga Makanan tersebut itu Bisa sebagai Imunomodulator Imunomodulator Atau sebagai Agar imunnya baik Gitu Istilahnya Berarti memperbaiki Imun dari Pasien Memperkuat imun dari Pasien Nah biasanya Lama rawat Untuk pasien-pasien DPD itu Rata-rata berapa lama Turun? Ada sebesini Untuk memperbaiki Kita ikuti Kita ikuti Kita ikuti Dari gejalanya Dari fasenya itu Biasanya Kalau misalkan Dia dirawat Di hari kedua Dia sedemam Berarti Dari hari kedua Hari ketiga Empat lima Lalu hari keenam Baru Nanti kita lihat Kalau misalkan Memang sudah ada Gejalanya membaik Dan sudah ada Tanda-tanda Trombositnya Mulai naik Berarti itu Bisa Dipulangkan Atau dirawat Jalan Nah masyarakat Juga ada nih dok Yang suka Apa namanya Jadi mendingan Dirawat di rumah aja Daripada di rumah sakit Gitu kan Nah itu kira-kira Gimana nih dok Kalau dengan Kasus DPD Nah Jadi Boleh menjadi Informasi juga Tidak semua Pasien DPD itu Bisa kita Bisa dirawat Maksudnya Harus dirawat Bisa juga Beberapa kasus ringan Demam berdarah itu Bisa dirawat Di rumah Rawat jalan Tapi dengan Tapi tetap Dengan pemantauan Khusus Gitu Dengan pemantauan Khusus Tetap dengan pemantauan Harus kita Mengenali Tanda-tanda Gejala bahaya Tanda-tanda Bahaya Seperti itu Kayak misalkan Orang tuanya Misalkan pada anak Atau misalkan Misalkan pada dewasa Mereka harus Mengenali Mual Muntah Nyari ulu hati Terus Keringat dingin Nadinya tidak teraba Dia semakin lemah Itu sebaiknya Dirawat Maksudnya Ke rumah sakit terdekat Atau vaskus terdekat Berarti Dibawa ke rumah sakitnya Kalau bisa Jangan sampai Sudah ada Tanda-tanda Betul Jadi sebenarnya Kalau misalkan Dia hari Hari kedua Demam Setelah 24 jam Masih demam Itu boleh dibawa Boleh kontrol Kita bawa Ke rumah sakit Rumah sakit terdekat Atau vaskus terdekat Tapi Nanti dokternya Akan memeliksakan Dokternya akan melakukan Asesmen Tanya jawab Pertama Anamnesa Tanya jawab Dari orang tua pasien Atau pasien itu Tersendiri Lalu apabila Misalkan Sudah diceruai Demam berdarah Biasanya akan dilakukan Pemeriksaan penunjang Darah rutin Darah lengkap Apalagi Apabila Atau Bisa juga Melakukan pemeriksaan Tambahan Seperti NS1 Untuk pemeriksaan spesifik Pemeriksaan spesifik Demam berdarah Gitu Terus Kalau misalkan Ternyata Anaknya ini Belum ada Kejala tanda bahaya Atau Masih layak Untuk Bisa Dipulangkan Atau dirawat jalan Itu biasanya Akan di edukasi Untuk Ibunya Atau keluarganya Atau pasien itu sendiri Memperhatikan Tanda-tanda bahaya Yang sudah saya sebutkan tadi Dan biasanya Nanti dokter akan Membekali Atau Mengedukasi Untuk melakukan Pemeriksaan ulang Pemeriksaan lab ulang Minimal 24 jam Gitu Tapi biasanya Nanti hari ketiga Hari keempat Apabila sudah ada gejala Mual Muntah Terus Dan trombose Sudah di bawah 100 ribu Biasa itu akan Disarankan Untuk rawat Inak Gitu Dan niat lagi Kalau misalkan di rumah Asupan cairannya Gitu Harus banyak juga ya dok ya Harus banyak minum Agar terhindar Dari dehidrasi Gitu Nah dok Yang Apa Mungkin Lebih Sulit itu Pada saat Kalau misalnya nih dok DPD nya itu Terkenanya Di anak-anak dok Kalau orang dewasa Mungkin dalam Pola pengaturan Atau mungkin Kita memberikan Kamu harus makan ini Harus minum ini Gitu kan Mungkin lebih Paham gitu ya dok ya Dan cenderung mau Kalau orang dewasa Tapi kalau untuk Anak yang terkena DPD ini kan Agak sulit hidup Nah ini bagaimana dok Untuk mengantisipasi Nah itu dia Kalau misalkan Anaknya sudah Agak besar Mungkin kita bisa Mungkin kita bisa bilang Untuk minum yang banyak Terus Sulitnya anak-anak Itu kan kadang Dia Gak tau nih moodnya Apalagi Lagi sakit Biasanya itu Cenderung lemas Ya biasanya Kalau misalkan Memang inteknya Sudah sulit Sudah tidak mau Lagi minum Sama sekali Ya udah Dibawa aja Ke rumah sakit Untuk mencegah Efek samping Yang lebih serius Gitu Nah dok Tadi kan kita Sudah banyak membahas Tentang bagaimana Gejalanya Gitu ya dok ya Kemudian Bahayanya seperti apa Tentang DPD Nah kita Jangan sampai lupa nih dok Bagaimana sih kita Upaya pencegahannya nih dok Untuk Kita jangan sampai Terkena DPD nih dok Keluarga kita Oke Yang paling penting ya Pencegahan Sebelum pesakitan Jadi Yang seperti Sudah kita bahas Di awal Demam berdara itu sendiri Kan disebabkan oleh Virus Dengeng Ya Virus deneng ini Yang dibawa oleh Vektor Yaitu Atau Perantara Yaitu Nyamuk Aedes aegypti Berarti si nyamuknya ini Yang harus kita berantas Agar dia Tidak sampai ke Manusia Menggigit manusia Istilahnya seperti itu Jadi nyamuknya ini Harus kita berantas Dari program pemerintah pun sendiri Sudah ada dari dulu Yang namanya 3M Untuk kita Membasmi Si nyamuk Aedes aegypti ini Ya Jadi Kalau sekarang itu Ada 3M plus Ya Yang pertama kita bahas 3M dulu Pertama Menguras Kita harus rajin Menguras Bak mandi Jadi sebisa mungkin Tidak ada jentik-jentik Yang ter Terapung Tergenang gitu Jadi kalau misalnya memang Minimal mungkin 3 hari sekali Atau 1 minggu sekali Untuk Menguras Bak mandi Lalu menutup Menutup Penampungan air Bak-bak Seperti bak-bak di rumah Kadang kan suka ada Di beberapa rumah tangga Yang memang ada Genangan air Atau Tempat penampungan air Itu sebisa mungkin Kita tutup Agar tidak Nyamuk Tidak terdek Situ Dan Menetaskan telurnya Seperti itu Dan Yang 3 M terakhir Mengubur Mengubur Atau menyingkirkan Barang-barang Yang berpotensi Menggenangkan air Gitu Lalu 3 M plus Plusnya Itu kita sebisa mungkin Perhindar dari Gigitan nyamuk Seperti Mungkin Malam hari Atau pagi hari Pakai tangan panjang Pakai Pelambu Pelambu Boleh pada saat tidur Lalu Pakai Lotion anti nyamuk Obat anti nyamuk Obat semprot Obat Obat nyamuk bakar Terus Bisa Kita taburin Bak mandi Dengan abate Seperti itu Sebisa mungkin Agar terhindar Dari Gigitan nyamuk Dan Mengurangi Perkembang Pembiakan nyamuk Berarti memang PR nya juga banyak Masyarakat Untuk bisa Tidak terjadi Dema berdarah Dengan cara 3 M plus Tadi Dan kita harus Mengajak tuh Mengajak tetangga Semua keluarga Karena gak cuma Dari rumah kita sendiri Kita kan belum tau nih Rumah tetangga kita Atau rumah saudara kita Sekitar kita Mereka bersih juga Maka penting Kita saling mengajak Untuk mengakukan Pencegahan-pencegahan Tersebut Baik Terima kasih Dr. Dela Banyak sekali Di paparan yang sudah Disampaikan oleh Dr. Dela Seru banget ya dok ya Kita membahas tentang DPD Karena memang DPD itu memang Banyak sekali Kasusnya Dan seringkali Terjadi Dan masyarakat kita Itu kadang kurang Aware dok Dengan kondisi Anak Atau mungkin Keluarganya yang terkena DPD ya dok ya Jadi mungkin Dokter memberikan Sedikit pesan-pesan Untuk sahabat Sehat beri kemuliaan Untuk bisa Bagaimana melakukan Antisipasi Atau mungkin Menanggulangi Ketika ada Keluarga yang sudah Terkena DPD Oke Jadi Pertama Jangan panik Kalau misalkan Memang sudah ada Pasien Atau keluarganya Atau anaknya Yang demam Kita lihat Demamnya sudah Berapa hari Kalau misalkan Memang sudah Lebih dari satu hari Mungkin Kondisinya juga Sudah semakin Lemas Mungkin boleh Dibawa langsung Ke rumah sakit Gitu Nanti akan Dilakukan Pemeriksaan Penunjang Nanti dokternya Akan menentukan Bagaimana Tata laksana Yang tepat Kalau misalkan Memang Dia masih bisa Dirawat jalan Ya sudah Nanti Perlu Pemantauan khusus Walaupun dia Diperbolehkan Untuk rawat jalan Seperti yang Sudah saya jelaskan Tadi Penting untuk Mengetahui Tanda-tanda Bahaya demam Berdara Itu seperti Mual Muntah Nyiri ulu hati Atau tanda-tanda Perdarahan Seperti Minisan Gusi berdara BAB berdara Hingga Beangka Atau kencing Pipis berdara Itu Langsung Dibawa aja Ke rumah sakit Atau vaskas terdengkat Dan juga Di rumah pun Itu harus Untuk mencegah Dehidrasi Terutama Jadi harus Minumnya adekuat Cairannya yang adekuat Agar tidak terjadi Dehidrasi Karena pada Demam berdara ini Itu kan dia Dapat Dapat terjadi Kebocoran plasma Kalau misalkan Gawatnya Kebocoran plasmanya Sudah terjadi Lalu Dehidrasinya Dehidrasinya Tidak tertangani Itu bisa terjadi Shok Gitu Kalau misalkan Memang dari awal Udah makin lemas nih Terus dia emang Udah gak mau makan Minum yaudah Gak apa-apa Bawa aja ke rumah sakit Gitu Tapi nanti dokter Yang akan periksakan Menentukan layak Atau tidaknya Dia di Rawat jalan Atau rawat inap Gitu Di rumah sakit pun Sendiri Kita akan selalu Melakukan pemantauan 24 jam Bahkan 6 jam Sehari Gitu Biasanya kita Lakukan Pemantauan cairan Cairannya dihitung Dan Cairan pipisnya Juga dihitung Apakah sudah sesuai Atau tidak Apakah ada Tanda dehidrasi Pada pasien itu Jadi Intinya cairannya Mau di rumah sakit Atau di rumah pun Itu Tetap cairannya Yang dipantau Terima kasih dokter Dela Atas penjelasannya Seperti Memang banyak sekali ya Yang sudah disampaikan Oleh dokter Dela Semoga bisa Memberikan manfaat Yang cukup Banyak Untuk masyarakat Agar bisa Mengenali Dari awal Sampai Munculnya gejala Dari DBD itu sendiri Agar Sebagian besar Dari masyarakat Yang terkena DBD itu Tidak mengalami Keterlambatan Untuk Melakukan Rujukan Ya Itu seperti itu Jadi Segeralah membawa Keluarga Atau mungkin Anak dari Kita Yang memang Terkena DBD Agar tidak Terjadi Keterlambatan Sahabat Sehat Budi Kemuliaan Jika Nanti ada keluarga Atau kerabat yang Memang mengalami Gejala yang Seperti yang sudah Dijelaskan oleh Dokter Dela Boleh menghubungi Atau datang langsung Ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan Semoga Podcast kali ini Bisa bermanfaat Dan bisa memberikan Nilai tambah Untuk kita semua Salam sehat Sahabat Budi Kemuliaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa